Pemuda yang diduga preman ditangkap pihak kepolisian dalam sebuah operasi di sejumlah titik di wilayah kota Cimahi. Mereka tidak berkutik saat ditangkap karena tengah menjalankan aksinya dengan cara meminta paksa atau sebagai pak ogah yang kategorinya termasuk preman. Tim Sabara Polres Cimahi diterjunkan ke sejumlah titik lokasi yang dianggap perawan premanisme di wilayah kota Cimahi. Belasan pemuda yang diduga preman berhasil diciduk oleh petugas dalam sebuah operasi. Mereka tak bisa berkutik karena kepergok tengah meminta paksa warga di beberapa titik di kota Cimahi. Para preman ini menjalankan modusnya dengan meminta paksa atau memalaku warga seperti pengendara mobil, kemudian para sopir angkot terutama di persimpangan jalan ataupun terminal. Beberapa titik yang menjadi operasi pembersihan preman ini diantaranya Cimahi Mall, kemudian Terminal Pasar Antri, Persimpangan Jenderal Amir Mahmud, Kawasan Cimindi, dan Citerup. Sedikitnya ada 31 orang diduga preman berhasil diamankan oleh petugas. Operasi libas preman dilakukan dalam upaya menekan tindak pidana terutama di wilayah kota Cimahi jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kegiatan akan terus ditingkatkan dengan menyisir beberapa titik lokasi lain termasuk di wilayah Bandung Barat agar tetap kondusif. Ini berlangsung sampai pelaksanaan taruh atau memang kontinu ini Bang? Ya insya Allah akan kontinu kita lakukan, setiap hari akan dilakukan kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya preventif guna menekan angka tindak pidana. Kecenderungan menjelang Natal atau Pas Natal memang tindak pidana selalu meningkat dari analisi kepolisian sendiri? Ya biasanya seperti itu, tapi insya Allah di Cimahi kita upayakan untuk akan selalu aman nanti. Mereka yang diamankan kemudian diangkut menggunakan truk dalmas untuk didata di Makopores Cimahi. Lima orang preman harus menjalani pemeriksaan di saat reskrim karena kepemilikan senjata tajam. Sementara sebagian preman lainnya diketahui mengkonsumsi miras.